Peserta pemilu 2024 pada masa kampanye sangat antusias melakukan pemasangan alat peraga kampanye atau APK untuk menarik perhatian publik. Seperti halnya pemandangan yang tampak di area persawahan pada sepanjang jalan raya sempi di Badung. Dimana bendera salah satu parpol dikibarkan di tengah lahan persawahan hijau. Sementara itu di pinggir jalan juga dipenuhi APK dari berbagai partai termasuk dipasang di pohon dan jembatan jalan. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Badung siap menindaklanjuti apabila memang terjadi pelanggaran. Melalui surat rekomendasi Bawaslu Badung, pemasangan APK yang melanggar akan segera ditertibkan terlebih masa kampanye akan berakhir dan memasuki masa tenang 11-13 Februari 2024. Kemarin atas masukan dari masyarakat dan juga kita sudah menyampaikan kepada teman-teman di jajaran kepengawasan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan surat saran perbaikan kepada jajaran Panitia Pemilu Kecamatan di Kecamatan. Untuk selanjutnya, bila mana saran perbaikan ini tidak ditindaklanjuti oleh teman-teman jajaran PPK, maka kami nanti di Bawaslu Badung yang akan menyurati teman-teman KPU Badung memberikan saran perbaikan sekaligus rekomendasi penertiban APK. Semara Cipta juga menerangkan karena KPU Badung tidak menentukan titik dan kawasan pemasangan APK, maka Bawaslu Badung akan membuat kajian sekaligus menanyakan perspektif KPU terkait adanya pemasangan APK di lahan persawahan. Bila mengacu ke peraturan KPU, maka pemasangan APK di lahan pribadi dapat dilakukan selama mendapatkan izin dari pemilik lahan.